Intro Kita beralih ke peristiwa lainnya saudara Hari ini tim DVI Polda Sumatera Barat berhasil mengidentifikasi 2 korban banjir lahar hujan marapi yang ditemukan di Kabupaten Sijunjung Total korban teridentifikasi menjadi 31 orang Tim DVI Polda Sumatera Barat berhasil mengidentifikasi 2 dari 5 korban yang sebelumnya masih dalam proses identifikasi Kedua korban diserahkan kepada pihak keluarga yang merupakan warga Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Total jumlah korban meninggal dunia yang teridentifikasi di Kabupaten Tanah Datar menjadi 31 orang dan 11 orang hilang masih dalam proses pencarian Saya sampaikan saat ini korban meninggal itu berjumlah ada penambahan 2 orang jadi berjumlah 31 dan yang kita masih cari itu 11 yang belum teridentifikasi itu ada 3 Penambahan itu dari mana Pak? Yang teridentifikasi tadi pagi Yang dari Sijunjung ada 2 orang Penidentifikasi pagi tadi sehingga ada perjumlahan Perubahan jumlah menjadi 31 jiwa Operasi pencarian dan penyelamatan korban lahar hujan Gunung Marapi diperpanjang Tim Sargabungan akan melanjutkan pencarian menyesuaikan waktu berlakunya masa tanggap darurat 11 korban lahar hujan Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang masih dinyatakan hilang belum bisa ditemukan Besarnya maksud kami Basarnas Padang menyatakan memperpanjang operasi sar korban Pencarian akan tetap dilakukan menyesuaikan dengan waktu berlakunya masa tanggap darurat hingga tanggal 25 Mei 2024 Tanggap darurat masih berlaku sehada tanggal 25 Mei kami masih diarahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan pencarian Medan yang begitu luas dampak dari banjir bandang ini dan ini kita sudah berusaha pencarian dengan udara melalui doang termal dan ini juga belum ada hasil kalau memang nanti daerah yang tidak bisa ditampak atau dengan manual kita perlu menyaikan drone untuk bisa menampak di bawah kuat Terdampak banjir lahar hujan marapi 17 sekolah di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat terapkan sistem pembelajaran daring pembelajaran daring dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan dari 17 sekolah satu diantaranya terdampak langsung tertimbun material banjir hingga ketebalan 60 cm Terima kasih Terima kasih Terima kasih